Halo, selamat datang di channel Venom Gallery Bekasi. Nah, ini tuh mobil Mitsubishi All New Pajero tahun 2021, tipenya Dakar. Level bermusik orang tuh berbeda-beda. Ada yang bilang bawaan speakernya itu, bawaan audio aslinya sudah bagus. Tapi berbeda dengan si owner Pajero ini. Menurut dia, suara standarnya itu sangat kurang. Makanya, dia datang ke Venom Gallery Bekasi buat mencari solusi. Nah, solusinya, biar suara standarnya bisa jadi bagus, ya dengan produk ini, salah satunya paling penting itu DSP. Ini tuh DSP Venom VPR 3.6. Dia totalnya 6 channel, amplinya ada 4 channel. Jadi, sistemnya speaker pintu depan dan speaker pintu tengah, ini masuk ke amplinya si VPR 3.6 ini. Nah, untuk subwoofernya, kita menggunakan subwoofer aktif Venom VX8.2A. Ini tuh tipenya subwoofer aktif. Dia sudah ada ampli di dalamnya. Jadi, si subwoofer aktif ini, kita masukkan ke channel 3.6 ini, tapi yang di channel 56, murni prosesor. Nah, terus, untuk speakernya, kita menggunakan Venom Exodus khusus buat Mitsubishi. Kodenya ini, EXM. Kalau ada C-nya itu, dia koaksial untuk pintu tengah. Kalau nggak ada C-nya, dia speaker komponen untuk speaker depan. Nah, kalau kita buka, di sini ada speaker bawaan dari Pajero. Modelnya seperti ini. Nih, kita lihat belakangnya. Kalau menurut gue, ini nggak sesuai nih sama harga mobilnya. Harga mobil yang Rp600 juta ya, Om ya. Rp600 juta, tapi speakernya seperti ini. Tapi, balik lagi, sesuai level bermusik orang. Setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ini head unitnya masih standar. Bawaan dari Pajero Dakar tahun 2021. Tidak kita ganti. Kita hanya menanamkan DSP Venom Pandora 3.6. Tapi, suaranya itu berubah drastis. Jadi, perbedaan suaranya kalau kita pakai DSP. Jadi, kita bisa buat si panggung ini jadi staging musik kita. Seperti vokal. Kita bisa bikin posisinya itu di tengah. Dan suara speaker mid-bass yang di pintu ini, walaupun dia letaknya di bawah. Tapi, kita bisa menaikkan suaranya itu di atas dashboard. Jadi, kita menganggap si panggung dashboard ini sebagai panggung musik. Gitu. Nah, untuk subwoofer-nya, walaupun kita taruhnya di bawah jog sebelah kiri sini. Tapi, suara bass sub-nya itu dia naik ke atas. Dia menyambung dengan suara vokalnya. Nah, itu yang bikin suaranya itu jadi harmonis, tidak berisik. Nah, sekarang gimana menurut kalian? Buat kalian yang bosan dengan suara standar mobil kalian, atau tidak puas dengan suara standar mobil kalian, kalian segera ke Venom Gali Berkasih. Nanti kita akan memberikan solusi, dan harga terbaik buat kalian. Oke. Yang belum subscribe, jangan subscribe. Yang mau komen, yang mau bertanya, silakan. Kita akan menjawab semampu kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.